Al-Fatihah Jika sudah sampai tujuan Padahal jika dihitung nanti Tidak akan kebagian waktu asar Lalu saya bertanya Kenapa tidak mampir ke salah satu masjid di jalan Lalu dijawab lagi Karena mengantisipasi penularan virus corona Jika solat diular masjid Jadi kami sampai di tujuan waktu Jadi kami sampai di tujuan Waktu azan maghrib Dan langsung solat Asar dan maghrib itu bagaimana hukumnya Buya Jika harus menggantinya dengan bagaimana Buya Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di atas kendaraan Mau turun Di atas kendaraan Tidak mungkin Karena apa Maraknya virus corona ini Ini sebabnya Tidak harus virus corona Jika memang tidak mungkin turun Solat di tempat yang normal wajar Mau ke masjid ada penyakit Atau ada harimau Ada orang jahat Sehingga kita tidak memungkinkan Untuk solat di masjid Maka Selagi mungkin kita solat Dimana saja Mungkin ada di sebuah jalan Aman, besar Dan kita bisa Karena jalan itu milik umum Tidak disebut gosop Kita bisa solat di jalan Di pinggir jalan Kalau ditanya orang-orang Harus izin Kalau di jalan yang mungkin Sebab kita menemukan jalan Seperti di jalan tol sekalipun Ada tempat yang Untuk istirahat Biar bukan res area Bukan Kita sering melakukan seperti itu Karena takut kehabisan solat Waktu solat Kita mampir berhenti Wuduk dengan Segelas air Kita mampir solat Tidak ada istilahnya Menunda solat itu Tidak ada Yang bisa dijama Hanya duhur dengan asar Maghrib dengan isa Kalau asar dengan maghrib Tidak boleh dijama Jadi anda harus solat Tidak ada alasan tidak solat Kalau betul khawatir Takut masuk masjid Nanti tercemar Karena mungkin disitu Apalagi mungkin Zona merah Di kampung Di masjid itu adalah Masjid yang bahaya Anda dengar Anda tidak usah mampir Cari tempat lain Yang tidak ada masjid Yang tidak ada keramaian orang Jika itu pun ternyata susah Anda Solat Di atas Kendaraan Anda bisa kembali Dalam buku kecil Yang kami tulis adalah Solusi solat Di saat jalan macet Itu masuk Pembahasannya juga bisa Anda turun Tidak mungkin Sama sekali tidak mungkin Jalannya Jalan tol atau jalan Solat pinggir jalan pun Tidak mungkin Kalau masih solat pinggir jalan mungkin Ya harus Tidak ada air Tayamum Nanti ngulang Yang penting tidak dosa dulu Kalau tidak Maka anda solat Di atas kendaraan Arahnya tidak arah keblat Tidak ada masalah Karena memang kendaraan Berjalan ke arah timur Anda solat tidak arah keblat Cuma catatannya Karena anda solatnya Tidak mengarah ke keblat Maka nanti Harus anda ulang Jadi waktu anda maghrib Nanti anda solat Lagi asar Cuma solat asar Anda melakukan Di atas kendaraan Anda cukup Tidak dosa Itu sudah luar biasa Tidak dosa Tapi kalau anda Biarkan tidak solat Sama sekali Anda dosa Maka tidak ada istilah Meninggalkan Solat itu tidak ada Jadi kalau tidak bisa turun Anda solat di atas kendaraan Kalau turun betul Darurat Tidak mungkin turun Maka anda solat di atas kendaraan Kalau bisa menghadap ke keblat Kalau menghadap ke keblat Tidak perlu ngulang Dengan wudhu Tidak ada wudhu Tayamum Kalau ternyata Tidak bisa wudhu Tidak bisa tayamum Tidak ada wudhu Tidak ada debu Perjalanan Takut Tidak bisa turun Maka ini harus Sampai tujuan Maka anda solat di atas kendaraan Dalam keadaan Tidak punya wudhu Tidak punya tayamum Menghadapnya pun Ke arah mobil Bila anda terserah Cuman Nanti setelah Sampai tempat yang aman Anda ulang Kok mengulang? Iya karena solat Anda tidak terpenuhi syaratnya Cuman Yang penting adalah Anda tidak dosa Waktu tadi itu Ini yang Ilmu ini yang sering dilupakan Jadi orang begitu mudah Meninggalkan solat Tidak Solat ini adalah Saat-saat indah Kita menghadap kepada Allah Artinya Biarpun kita dalam keadaan Tidak punya wudhu Karena tidak ada air Tidak bisa Maka kita melakukan solat Seolah begini Ya Allah Ini yang bisa aku lakukan Ya Allah Begitu Laporan kepada Allah Ini munajat Ngadap kepada Allah Seperti itu Jadi jangan sampai Ada yang meninggalkan solat Tidak ada alasan Meninggalkan solat Selagi akal masih ada Tidak bisa duduk Baring Tidak bisa berdiri Duduk Tidak bisa duduk Baring Tidak bisa baring Tidak bisa Tidak suka-suka Yang penting Jangan Jangan sampai meninggalkan Sampai menggerakkan solat Dengan pelupuk Dengan gerakan solat Dengan pelupuk matanya Dengan isarat Atau bahkan Menjalankan solat Dengan hatinya Seperti itu Allahu'alam Terima kasih Terima kasih